Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Home Channel Video kali ini Kita akan menunjukkan pengaruh tegangan Benang atas ataupun Benang bawah terhadap hasil jahitan Sekarang kita Coba mulai menjahit Sampai jumpa lagi Ini hasil jahitan Benang atas Sama Benang bawah Kita tandai ini dengan huruf Angka 1 Oke kita Mulai menjahit untuk Yang kedua Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Yang kedua ini adalah jahitan atas Seperti ini Benang atas Kemudian kita Lihat bawahnya Bawahnya Seperti ini Seperti tidak mengikat lurus saja Apa yang harus kita lakukan kalau seperti ini Jadi ini sebenarnya masalah kekencangan Benang saja Benang saja Benang saja Antara benang bawah sama benang atas Benang atas Coba sekarang kita Melakukan percobaan Benang bawah Sekocinya Tetap kita tidak ubah Yang kita ubahkan Tekanan benang atas Tekanan benang atas Gimana cara mengaturnya Tekanan benang atas Nah ini Ini kita coba Ke kiri adalah Mengendurkan Tekanannya Kalau ke kanan Mengencangkan Kita coba kendurin lagi Apa yang akan terjadi Ini kendur Kita kendur Sekarang kita coba Ini kita tandain Angka 2 Ini jahitan selanjutnya Angka 3 Kita coba kendurin lagi Kita lihat hasilnya Untuk jahitan nomor 3 Dimana Sekoci bawah Tidak kita ubah Yang kita kendur Adalah Tekanan benang atas Ini benang atasnya Seperti ini Ini nomor 3 Kita lihat bawahnya Ternyata Tidak berubah Hasil Ini nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Nomor 1 Tekanan normal Nomor 2 Sama nomor 3 Ini Hasilnya Tetap tidak memuaskan Anda bisa perhatikan Jadi yang nomor 3 ini Itu Hanya Tekanan benang atas Yang kita kendurkan Nah sekarang kita melakukan percobaan Karena tadi Kita kendurkan Tidak Memperoleh hasil yang bagus Sekarang kita coba Untuk Mengencangkan Ini Ini kendur tadinya Kalau Anda lihat Kendur Kita kencangkan Saja Nah ini Sudah kencang Kita akan Lihat hasilnya Oke Kita kembali lagi Lihat hasilnya Itu nomor 4 Kita kunci Sekarang kita lihat Apa yang terjadi Setelah kita kencangkan Untuk benang atasnya Ini nomor 1 tadi Yang normal Atas bawah Nomor 2 Sebabnya kendur Nomor 3 Setelah kita kendurkan Benang atasnya Masih tetap kendur Hasilnya Bawahnya Sekarang ini nomor 4 Ini Yang Benang atasnya Kita Kencangkan sedikit Tekanannya Hasilnya Anda lihat Atasnya bagus Benang bawahnya Medekati Medekati bagus Tapi belum Maksimal Berarti kita perlu Mengencangkan lagi Sekarang kita coba Nomor 5 Benang atasnya Lebih kencang lagi Sampai disini Sampai disini Kita belum mengubah Koji bawahnya Hanya yang atas Kita kencangkan lagi Yang atas Kita coba lagi Nah yang kelima ini Kita lihat Hasilnya Anda lihat Benang atasnya Masih bagus Tekanan Dan hasil Cahitannya Masih bagus Kita lihat Hasil cahitan Bawahnya Ini udah mulai Mendekati Bagus Tuh Anda beda Nah Lihat Hanya perlu Tegang dikit Lagi Kalau Dilihat Disini Nah Ini Anyamanya Udah mulai Bagus Tidak Seperti yang Nomor 4 Nomor 3 Dan nomor 2 Kita kencangkan Lagi Nomor 6 Nomor 6 Berarti Ini Kita kencangkan Lagi Kita lihat Hasilnya Nomor 6 Anda lihat Hasilnya Nomor 6 Hasil Hasil Atasnya Bagus Kita Bandingkan Bawahnya Nah Ini Anda lihat Hasilnya Udah Lebih Bagus Ini Ini Yang Normal Awalnya Ini Bawahnya Jelek 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 Ini Udah Mendingan Dan Ini Anda Lihat Ada Dana Tuh 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 anda akan lihat bedanya nah ini bagus ini jelek ini jelek ini jelek ini jelek ini lumayan bagus ini bagus kalau kurang maksimal anda tetap bisa rencangkan ini lagi jadi intinya ketika jahitan bawah atau atasnya jelek anda hanya perlu mengatur tegangan benang ini atau tegangan di skoji bawahnya sehingga anda akan mendapatkan jahitan yang maksimal dan bagus salah satu aja yang dicoba mau mengencangkan atau mengontorkan skoji benangnya atau benang atas yang anda saya coba atur kendur kencangnya oke selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati